Kita akan informasi yang lain, pemirsa aturan larangan menggunakan fitur navigasi atau Global Positioning System GPS di ponsel saat berkendara, menuai pro-kontra di masyarakat. Hal ini terkait fokus saat berkendara dan kebutuhan masyarakat akan fitur navigasi. Berikut liputan reporter Yusrin Zata dan juru kamera Zuhal. Mahkamah Konstitusi menolak gugatan uji materi pemakaian Global Positioning System atau GPS di telepon seluler. Hal ini menyusul karena banyaknya pengendara mobil dan juga motor yang menggunakan fitur navigasi ini ketika berkendara dan disinyalir dapat merusak konsentrasi ketika berkendara. Namun di samping itu masih banyak masyarakat terutama pengendara mobil dan juga motor yang membutuhkan fitur navigasi ini sebagai penunjuk arah agar tidak tersesat. Lalu bagaimana pendapat masyarakat? Berikut kami rangkum untuk Anda. Secara jujur sih kalau saya sendiri berkendara sambil memegang handphone atau GPS memang cukup mengganggu sih sebenarnya. Aturan itu dibuat juga sebenarnya kan tujuannya adalah untuk menertibkan pengendara agar tidak kurang fokus dan lebih fokus berkendara. Ya bagus-bagus aja sih. Cuma lebih baik memang untuk pengendara yang membutuhkan GPS bisa ada alternatif lain. Misalkan pakai mounting. Jadi kita biar nggak terlalu fokus memegang handphone sambil melihat GPS gitu. Jadi mengurangi resiko aja sih sebenarnya. Itu penting sih karena kita juga nggak hafal semua jalanan kan ya di Jakarta misalnya. Karena ya penting sih tapi kalau dipakai... Terima kasih. Terima kasih.